Halo semuanya, selamat datang lagi di channel youtube aku Nah jadi di video kali ini tuh Sesuai dengan judulnya Aku akan kasih tau ke kalian Gimana sih caranya untuk Memerahkan bibir yang hitam Nah sebenernya aku udah pernah share ke kalian Di video aku yang lama ya Kalian bisa lihat yang ini Nah aku udah pernah share ke kalian Gimana caranya untuk memerahkan bibir yang hitam Dan bibir yang kering Itu tuh secara alami gitu Nah karena aku bikin video itu Banyak banget nih pertanyaan yang muncul Kalian penasaran kan kayak misalnya Bekasnya itu bisa gak disimpen Di dalam kulkas gitu Aku sendiri sih jujur lebih suka Yang lebih press gitu Nah terus banyak banget yang bilang kayak Kak bikinin dong yang produknya aja Yang rekomen gitu supaya apa Supaya simple gitu gak ribet Gak harus bikin-bikin dulu Gak harus cari bahan-bahannya dulu Kayak madu, gula dan lain-lain gitu Nah akhirnya dalam jangka Waktu itu sampai sekarang Aku tuh nyari-nyari Tapi aku pribadi tuh gak mau ngasih tau ke kalian Atau ngerekomendasiin ke kalian Produknya itu dia yang mahal gitu Jadi on budget aja Benernya untuk memerahkan bibir yang hitam sendiri Itu emang semuanya itu butuh proses ya Apalagi kalau misalnya kalian pengen Pake cara yang alami Itu dia berproses Dan prosesnya itu lumayan lama Mahal ataupun yang on budget Itu sebenernya semua butuh proses gitu Nah mungkin beberapa dari kalian udah tau Kalau misalnya kita tuh bisa Memerahkan bibir Atau mencerahkan warna bibir yang gelap Atau bibir yang hitam itu Kita tuh bisa pake Strawberry Atau kita juga bisa pake Masker madu Ya kan Kalau misalnya secara alami itu Pastinya kita harus konsisten Menjalaninya gitu Oh banget nih temen-temen Yang nonton video ini Tentunya temen-temen tuh Banyak banget yang udah Aduh udah capek banget Pengen banget Mencerahkan bibir yang hitam Karena kan emang Gak pede ya Bibirnya itu yang hitam gitu Kering juga Terus kadang-kadang ngelupas juga Kalau aku sih seringnya itu Bibirnya itu dia menggelap Nah udah gitu Bibirnya itu sering ngelupas gitu Karena kayak kekurangan air sedikit aja Aku tuh kayak suka Langsung kering aja gitu bibirnya Dan aku tuh tipe orang yang tangannya itu Gandel gitu Jadi kalau misalnya bibirnya kering Aku suka ngelupasin Terus jadi ngelupas-ngelupas gitu Jadi jelek banget bibirnya Jadi mungkin temen-temen yang cari video ini Mungkin temen-temen juga sama Kayak aku Jadi butuh banget referensi Ini caranya untuk memerahkan bibir Dan gimana sih caranya untuk melembabkan bibir yang kering Kayak laki-laki tuh kayak Ya udah gitu Bibir hitam tuh gak masalah gitu Tapi kalau perempuan tuh Banyak banget yang minder ya Karena apa? Karena ngaruh banget Kalau misalnya kita pake lip tin Ataupun kita pake produk kayak lip cream Atau lipstick juga Kan itu kan dia ngaruh banget ya Kalau bibir gelap tuh kayak Harus ada beberapa warna gitu Yang emang cocok gitu Tapi ada juga yang gak cocok Video ini kita akan bahas sama-sama ya Supaya kita semua bisa memiliki Bibir yang dia warnanya itu Lumayan pink gitu kan Jadi enak Kalau misalnya mau pake lipstick juga gak pusing Udah gitu Kalau misalnya lagi gak pake lip cream juga gak masalah gitu Dan kita pede atau percaya diri gitu Dalam melakukan kegiatan sehari-hari Dan produknya adalah ini dia Jadi ini tuh dia Hana Sui Lip Sleeping Serum Tuh kalian bisa liat warnanya itu dia pink Sesuai dengan ingredient yang ada di dalamnya Sesuai dengan pengen kita tuh semua wanita ya Bibirnya itu pink, merona, cerah gitu Gak pucat atau hitam gitu Dan gak kering juga Jadi aku akan kasih tau dulu ke kalian ya Mungkin dari temen-temen tuh ada yang belum tau Karena Hana Sui Lip Sleeping Serum ini tuh sendiri sebenernya produk baru Sih udah cobain selama 3 minggu Jadi aku udah tau banget nih Gimana sih cara kerjanya Supaya ini tuh dia pas kita pake itu optimal gitu Jadi kalian langsung aja dengerin video aku dan penjelasan aku ya Si fungsinya dari Hana Sui Lip Sleeping Serum ini Itu fungsinya pertama Itu tuh bisa mencerahkan bibir yang gelap Ataupun yang hitam Fungsi yang kedua adalah Melembabkan bibir yang kering Dan bibir yang pecah-pecah Ini packagingnya yang baru ya Kalo misalnya udah pake tuh Aku kayak gini Jadi ini tuh dia udah abis Aku tinggal pake yang ini aja Kebain ini tuh udah lumayan lama Dan aku cobain juga ini tuh ke adik aku Ternyata ini tuh produknya gak cuma di aku aja bekerjanya Tapi di adik aku juga Nah berarti kan emang produknya tuh bagus gitu Padahal itu cuma produk lokal gitu kan Yang harganya juga masih terjangkau banget ya Sama semua kalangan juga Tapi dia bagus gitu produknya Oh iya Hana Sui Lip Sleeping Serum ini tuh Dia harganya affordable Jadi kalian bisa dapetin Lip Sleeping Serum ini tuh Yang dari Hana Sui tuh harganya cuma 27 ribu rupiah Nah untuk kalian yang nanya-nanya Hana Sui Lip Sleeping Serum ini tuh Dia udah bepong belum? Tentunya ini tuh udah Dan udah ada logo halalnya Jadi di kemasannya tuh Dia ada logo halal MUI Jadi ini tuh dia resmi Jadi Hana Sui tuh kalian kalo misalnya udah tau ya Banyak banget sih sebenernya produk-produk dari Hana Sui Dan salah satunya yang terbaru ini Lip Sleeping Serum ini Dan ini tuh semua udah aman banget Kalo misalnya kalian lagi hamil atau menyusui pun Ini tuh aman banget digunain Kalo misalnya kalian masih remaja ini juga aman digunain Pokoknya intinya ini tuh dia aman banget digunain untuk semua kalangan Kandungan apa aja sih yang ada di dalam Hana Sui Lip Sleeping Serum ini Yang pertama yang pastinya adalah ada kandungan madu atau honey Jadi madu itu dia fungsinya kita tuh udah tau ya Madu itu fungsinya untuk merawat bibir yang pecah-pecah dan melembabkan bibir Di dalam Hana Sui Lip Sleeping Serum ini juga terdapat kandungan ekstrak strawberry Jadi bisa untuk mencerahkan bibir Seperti yang kita udah ketahui Jadi dimana-mana itu banyak banget yang ngasih tips untuk memerahkan bibir itu Pake stroberinya langsung gitu loh Tapi kalo di Hana Sui ini kan Kita udah gak usah perlu repot-repot gitu kan Dengan stroberinya Di dalam Hana Sui Lip Sleeping Serum ini tuh Dia ada kandungan vitamin E Seperti yang kita udah ketahui sendiri ya Jadi vitaminnya itu fungsinya untuk melembabkan dan menjaga kelembaban bibir kita Juga ada kandungan mahasadamnya seed oil Jadi itu tuh fungsinya sebagai anti-aging Sebagai double moisturizing Bibir kita tuh sepanjang hari tuh biar gak keringit loh Kalo misalnya kita pake produk kayak ini Terus ini tuh dia ada kandungan si Zovilan Jadi ini tuh dia namutinnya ya Jadi itu fungsinya untuk anti-iritasi, hidrasi, dan meregenerasi kulit bibir Pemakaiannya sendiri Di Hana Sui Lip Sleeping Serum ini tuh aku pake di malam hari ya Nah sekarang kita akan langsung praktekin aja Nah aku mau bersihin dulu bibir aku Karena aku tadi pake lip cream ya Sedikit yang warna nude gitu Nah sekarang aku mau bersihin dulu Aku akan langsung praktekin Terus aku aplikasiin produknya ke bibir aku Aku mau kasih tau kalian Aku mau jelasin dulu teksturnya ke kalian Nanti gak ada lagi yang nanya Ini lengket apa gak sih? Terus ini tuh teksturnya gimana? Terus warnanya apa? Udah gitu berasang gak? Terus wangi gak? Nah sekarang jadi aku mau jelasin dulu ke kalian Nah setelah tutupnya dibuka Jadi dia kemasannya itu dia kayak pasta gigi ya Tuh Kamu bisa liat Jadi tinggal kalian keluarin aja produknya Aku biasa pake tangan kanan aja Tuh kayak gini Jadi ini tuh dia teksturnya gel bening gitu Tuh kalian bisa liat Dan dia bener-bener lembut banget Terus ini tuh dia cepat meresapnya sendiri Aku suka banget Karena ini tuh kalian ngerasa lagi makan permen aja sih Kalau menurut aku Kalau misalnya kalian pake ini di malam hari Sama sekali gak ngeganggu Kayak gak bikin bibir tuh jadi lebih tebel gitu Enggak? Kadang ada lip sleeping serum Yang dia tuh bikin bibir kita tuh jadi kayak tebel banget gitu Jadi kayak gak nyaman gitu Tapi kalau Hanasui lip sleeping serum ini tuh enggak Karena menurut aku dia bener-bener ringan banget teksturnya Dan kalau misalnya udah dipake pun dia tetep enak banget gitu loh di bibir Jadi emang bibir aku Alhamdulillah ya sekarang gak terlalu hitam banget Dan alhamdulillah juga gak pernah kering lagi Semenjak aku pake lip sleeping serum dari Hanasui ini Yang bersihnya pake micellar water Supaya bener-bener bersih gitu loh Ya jadi lip creamnya tuh udah nempel di kapas semua Nah sekarang aku langsung praktekin aja ke kalian Cara menggunakan Hanasui lip sleeping serum ini Kalian gunain di malam hari Kalian tinggal olesin aja produknya ke bibir Nah di bagian bawah sini ya Terus kalian aplikasiin Kayak pake lip cream atau pake lipstick atau pake lip tint gitu Jadi diratain Nah Udah deh tinggal bawa tidur aja si bibir ini Kayak gini Jadi gak usah dibilas atau gak usah dibersihin Nanti bersihinnya tuh ketika besoknya Atau ketika kalian bangun pagi Untuk hasil yang lebih maksimal Kalian harus ngegunain lip sleeping serum Hanasui ini Itu tiap malem ya Jadi rutin Karena emang kayak semua produk tuh semua sama ya Jadi kalo misalnya kita gunainnya itu rutin Atau kita gunainnya konsisten Insya Allah itu tuh akan bekerja di kita gitu Beda lagi kalo misalnya kita kadang-kadang pake Kadang-kadang enggak gitu Nah jadi karena itu ringan ini tuh bisa digunain tuh setiap malam atau setiap hari Nah jadi itu tadi review aku dan gimana caranya aku pake si lip sleeping serum dari Hanasui Nah terus aku mau ngenalin ke kalian Hanasui itu gak cuma ngeluarin produk terbarunya yang Hanasui lip sleeping serum ini Jadi Hanasui juga ngeluarin produk body lotion Jadi ini tuh dia box hampersnya Tuh kalian bisa liat ini tuh cantik banget Nah sekarang aku mau tau kalian isinya Looknya itu dia ada body lotion dari Hanasui Nah jadi ini tuh dia bukan body lotion biasa Ini tuh perfume body lotion brightening Yang mengandung UVA plus UVB protection Dan ini tuh ada beberapa macem gitu Aku udah pernah liat di shoppingnya juga Karena emang aku suka banget sama produk Hanasui Jadi aku selalu update apa sih produk Hanasui yang terbaru gitu Karena kan emang seperti yang kalian ketahui kan Hanasui tuh kalo misalnya ngeluarin produk Selain harganya terjangkau Udah gitu bagus juga dipake Aku udah cobain si Hanasui ini Cuman aku masukin lagi ke boxnya Sama perfume body lotionnya ini Karena ini tuh dia wangi banget ketika aku pake gitu kan Perfume kan dia cuman di badan aja kan Tapi kalo kita pake lotion itu tuh dia akan wangi seluruh badan gitu Jadi menurut aku bagus banget Jadi kalo misalnya diaplikasiin ini tuh dia bener-bener lembut banget Nih aku akan kasih tau ke kalian kalo misalnya diaplikasiin body lotionnya Kayak pada umumnya ya body lotion Tapi ini tuh dia sama sekali gak bikin kulit kita itu jadi lengket gitu Dan gak bikin white cast gitu Perbedaannya Hanasui perfume body lotion ini sama body lotion yang lain adalah Ini tuh dia wanginya tuh ciri khas banget Jadi ciri khas sama si kota-kota yang ada di dalam gambar si Hanasui-nya Kayak misalnya ini ya kan Tokyo Nah ini tuh dia wanginya wangi-wangi bunga sakura gitu Jadi aku suka banget sih Hmm Kalo misalnya kalian pengen dapetin semua produknya Hanasui Kalian nanti langsung bisa cek aja ya di description box aku ya Oke temen-temen segitu dulu aja video dari aku Untuk bahas produk Hanasui ini Semoga di video kali ini tuh bermanfaat isinya untuk temen-temen semuanya See you next video Bye